Pemirsa sebagai upaya memberikan ketahanan energi bagi bangsa perusahaan BUMN Gas Dipa Energi mengubah energi panas bumi menjadi sumber listrik di kawasan Ciwidei Kabupaten Bandung Agar pengolahan sumber energi tersebut tidak mengganggu ekosistem Pihak perusahaan menggandeng berbagai pihak untuk menyelamatkan ekosistem yang ada di kawasan hutan tersebut Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pengembangan di bidang energi khususnya energi listrik Untuk itu perusahaan BUMN Geodipa Energi mulai mengembangkan energi baru terbarukan dari sumber panas bumi menjadi energi listrik Salah satunya akan dilakukan di Kabupaten Bandung Diperkirakan dari hasil panas bumi tersebut PT Geodipa dapat menyumbangkan listrik kepada negara Melalui PLN sekitar 55 MW net atau 400 GW per tahun Namun karena sebelumnya sudah ada yang dibangun Maka kapasitas yang akan disumbangkan akan jauh lebih besar lagi Yaitu 2 x 55 MW net Dalam proses pengolahan sumber energi panas tersebut Maka akan ada lahan yang dibuka Sehingga membutuhkan koordinasi dari instansi lain dan juga para penggiat lingkungan Agar ekosistem hutan tetap terjaga seperti tumbuhan dan juga hewan di hutan tersebut Panas bumi itu merupakan energi baru terbarukan Berbeda dengan energi fosil yang lain yang membutuhkan Katakan PLTU yang membutuhkan batu bara Kemudian kalau PLTG gas itu membutuhkan gas sendiri Kemudian kalau diesel itu membutuhkan fuel berupa solar Nah panas bumi itu dikelola dengan tetap memperhatikan lingkungan Kita butuh listrik, kita tahu yang butuh listrik Listrik itu sendiri dipergunakan masyarakat untuk ketahanan terhadap energi nasional Energi baru terbarukan ini sangat dibutuhkan sebab energi fosil memiliki waktu tertentu Yuwana Kurniawan, Bandung TV